Intro Oke teman-teman ya, di video kita kali ini Gue pengen coba game One Piece baru Sebenernya gak baru sih, ini game udah lama ya Konsepnya udah lama, cuman emang mungkin gamenya baru ya Cuman, kalau dari konsepnya gue udah pernah main game ini Itu waktu itu, bener-bener sama banget gamenya itu Square Piece teman-teman ya Sesuai dengan apa yang dia mention disini nih, kalian bisa baca Credit to Square Piece, jadi ini tuh game mirip banget sama Square Piece pak Bener-bener, bukan mirip lagi sih, hampir 100% sama ya Cuman yang beda paling mapnya doang, sama efek-efeknya beda gitu doang teman-teman ya Tapi, cara mainnya status-statusan kayak begitu, kayak semacam-semacam simulator kayak gitu lah ya Itu sama purchase pak, ini bener-bener sama purchase kayak Square Piece Dan yaudah, kita akan langsung coba aja teman-teman ya Kalau kalian mau main, gue akan kasih linknya di deskripsi, kalian bisa cek aja Ini pemainnya udah main banyak sih Ini yang waktu itu gue mainin teman-teman ya, Square Piece Ini udah lama banget waktu itu Videonya yang ini nih, waktu itu gue buat nih Ini udah lama banget sih Itu parah lama banget pak, sumpah-sumpah lama banget gitu Itu udah, I don't know, tahun lalu lebih mungkin ya Dan ini gamenya yang Square Piece ya, udah pasti udah mati ya Udah gak ada yang main, tinggal 19 orang gitu kan Dan last update tuh masih one week ago Oh nani, masih di update kan Gue gak ngerti lagi deh Tapi ya ini, dulu nih lumayan terkenal juga Square Piece Lumayan banyak yang main, kalau gak salah sampai belasan ribu gitu Cuman ya namanya game One Piece Kalau namanya gak blocks root, namanya gak King Legacy, namanya gak GPO Itu pasti ya mati teman-teman ya Gak bakal hidup lama-lama gitu Sama kayak ini sih, menurut gue ini gak bakal lama juga sih Kalau dia gak update-nya bagus ya Gak update-update yang bagus Gak stabil update-nya ya Gak lama gitu update-nya ya Pasti hati-mati juga pada akhirnya Tapi ya kita coba aja teman-teman Kita coba lihat dulu One Piece game, let's go Oke teman-teman ya Jadi ya ini gamenya kayak gini teman-teman ya Kalau kalian gak tau Square Piece ya ini sama purchase kayak Square Piece Kalian bisa lihat dari UI-nya aja sama purchase ya Jadi disini gak ada level Ini bukan game One Piece pada umum ya Jadi ini lebih ke simulator Gue bisa bilang simulator sih Karena tugas kalian disini adalah naikin status-status ya pak Naikin strength, stamina, defense, sword, gun, haki Fruitnya ya, fruitnya yang devil fruit kalian oke Stamina ya gampang banget Cara naikin stamina kalian tinggal ya tinggal Pakai aja skill kalian Kalian pukul-pukul kayak gini juga ntar stamina kalian lama-lama nambah gitu kan Dia ada kayak, tuh bisa lihat ya Statusnya nambah pelan-pelan teman-teman ya Jadi kalian AFK aja bisa sih sebenernya kalian AFK pukul-pukul kayak gini terus Sampai status kalian naik gitu kan Stamina strength itu sama sih Kalau gak salah pake punch aja punch paling enak sih Lalu ya gamenya kayak gini sih Gimana ya teman-teman Jadi kalau kalian pake devil fruit kayak gue sekarang Gue dikasih tadi merah-merah nomi sama si Gue lupa namanya Yuriko Yurako siapa sih Gue lupa lah pokoknya ya dia namanya teman-teman ya Dia banyak banget dia ngasih gue merah-merah fruit Dan ini kebetulan merah-merah fruit gue udah semua Jadi gue akan sekali langsung showcase aja teman-teman ya Kalian bisa lihat sendiri nanti efeknya kayak gimana Menurut kalian bagus apa enggak Ntar kalian komen aja di bawah coy Kalian bisa lihat tuh pas gue dipukulin logia Kayak gini teman-teman ya Jadi untuk di awal-awal kalian kalau udah pake logia enak banget gitu kan Farmingnya gak akan pernah kena damage pak Tapi itu artinya juga Defense kalian gak naik-naik Karena kalian ya gak bisa dipukul gitu kan Oke sekarang kita langsung aja coba pak He can Bam Ya kayak gitu ya he cannya ya Rada gak keliatan nih gara-gara ngebug nih Kita coba lagi he can He can Nah kayak gitu ya Jadi kayak Ya ini bener-bener square piece banget sih Bahkan efek-efeknya pun menurut gue mirip pak Atau bahkan sama anjir Ya kalian bisa lihat ya Jadi cooldownnya tuh kayak gitu teman-teman ya Beda kayak Game-game One Piece pada umumnya Biasanya kan kalau game One Piece kan Kayak pas abis pake ada kayak cooldownnya jalan gitu kan Kalau disini Itu kalian lihat bar ijo ini nih Kalau dia barnya ijo itu artinya dia bisa dipake pak Kalau dia barnya tidak ijo Atau warnanya oren Nah atau merah kayak gini nih Ini dia Artinya belum bisa dipake Tunggu sampe ijo Nah baru bisa dipake lagi So ya ini game AFK banget Jadi Kalian tinggal AFK aja sih sebenernya sih Untuk naikin status kalian cepet teman-teman ya Ya kalian kesini aja gitu kan Kalian AFK aja langsung kalian He can Langsung mati semua tuh kan Enak banget pak Itu nambah stamina Nambah status Itu cepet banget pak Nambah statusnya cepet banget Kalau kalian kayak gitu Dari tadi gue juga cuman kayak gitu doang sih Gue cuman disini doang Gue cuman Hibashira Ini skill Hibashira kayak gini Kita Hibashira Kayak pilar gitu cuy tuh Pilar-pilar kayak gitu Dan sakit dia nge-burn terus-terusan ya Lagi kayak gini sih Habis itu gue he can Langsung mati biasanya He can Imagine ngebug Liat gak Ya Masih banyak bug sih ini game teman-teman Entah kenapa ya Langsung aja he can Boom Tuh langsung meninggal teman-teman ya Atau kalian bisa pindah ke pulau lain Tapi Gue masih belum tau sih Nah itu tuh apaan tuh What is that man Gue iblis apaan tuh Coba kita samperin yuk Beli kapalnya disini Ya beli kapalnya disini ya Jadi beda kayak block shoot Atau GPO gitu Jadi beda kayak block shoot gitu Teman-teman Kalau block shoot kan Ada kayak penjualnya King Legacy juga kan Nah kalau disini Kalian belinya dari sini Ada coffin bot Berapa nih harganya nih Pake bobok kah ini Ini pake bobok deh Oh iya bener Pake bobok yang 150 Tidak terima kasih Saya beli dingi aja ya Beli dingi Beli dingi Udah spawn Gitu kah You don't own a bot Imagine Gak punya bot gak tuh gue Perasaan tadi gue udah beli dah Oh iya Tadi Tadi gue sempet kesitu pak Sebelum rekaman Waduh Terus ini cara ilangin kapal gue gimana Imagine gue udah beli lagi Wah Waduh Berenang kah Kita coba fireflytnya aja deh Siapa tau Nyampe ampe situ ya fireflyt nih Kalau kalian mau fireflytnya kayak gini pak Fireflyt Nah kayak gitu temen-temen ya Terbangnya cepet juga sih Terbangnya cepet ya Cuman sayangnya Makan stamina-nya banyak banget Lihat Gila Boros banget stamina-nya pak Nyampe dong Nyampe dong Nyampe dong Sampe dong Iya gak nyampe sih Gak nyampe sih Iya gak nyampe Iya Buset Buset jatuh Wah kevoit gue Kevoit gue Imagine Tembus laut Aduh Eh naik lagi gue Tidak ada ada aneh anjir Gue bakal bisa Bisa gepo disini sih Iya bisa gepo tuh Cuman langsung jatuh lagi Tidak Gak bisa ya temen-temen Mati ya Ih gue naik level dong Oh naikin defense pak Kalian naikin defense Bisa dengan cara ini Kalo kalian logia ya Didan gue nyampe Imagine gue nyampe Oke gue nyampe Oke set spawn dulu pak Ini nih kapal gue nih Kalo gak salah nih Oke gue nyampe nih pulau apa pak Arlong pak Oke Coba kita set spawn dulu ya Set spawn dulu Oke set spawn Sudah ke Arlong Mari kita coba Lawan NPC yang disini Oh ada pas Buset Kebuah SS Oh tadi tuh SS berarti ya Coba kita ambil questnya dulu Oke Thank you Oh 50 ribu pak duitnya pak Mantap Oh duitnya catat cepet juga ya Duitnya catat cepet juga loh Karena disini setau gue Untuk nge-reset Devil Fruit Itu kalian butuh duit juga Ada NPCnya Cuman gue gak tau dimana sih Ada NPCnya untuk nge-reset Devil Fruit Jadi ya kayak gitu Dan disini Ini gue gak tau Tadi gue diserang orang Atau diserang sama NPC ya Dia gak pake haki present Gue langsung mati Oke NPC Oh orang-orang Bukan NPC ya Orang ya Anjir gue langsung mati pak Imagine Imagine Waduh dan gue jatuh Mama Kayaknya di game gimana sih Pasti banyak bugnya temen-temen ya Jadi kalau kalian mau main ya Tiap-siap dengan menemukan bug-bug Seperti itu ya Kita langsung NK aja kali ya Kita coba langsung Aduh ilah ini yang pake S Ngeselin banget tau gak sih NK Mati lu NK Lu NK Udah NK nya apaan? Begitu doang anjir Eh NK nya rada burik sih Menurut gue ya NK nya rada burik pak Entah kenapa nih Coba NK lagi NK Gila tuh yang pake S Macem ngecet anjir NK Ini begitu doang pak Sayang banget sih Iken Itu yang pake Anjir Yang pake S OP banget S kayaknya ya Kayaknya S OP banget Tiba Syirah Hmm Iken Oke Ini yang pake S Gila kayaknya Buaya bris paling OP disini S deh Itu OP banget sih Bener-bener ngepris Melu loh Gila Oke ini Arlong pake Kayak gini temen-temen ya Ini namanya bener-bener Gak diubah sama sekali Ini gak takut kopir Tapi gimana nih orang ya Langsung aja gue Engkai Engkai nya sayangnya Begitu doang guys Kalian bisa liat tuh Aduh sayang banget Harusnya Enkai kan ya Kayak matahari Eh itu Entei sih Itu Entei sih Iken Gak bisa dong Staminanya lama Iya gue lupa disini Naikin stamina nya lama banget Mendingan reset sekalian gitu ya Naikinnya lama banget stamina Liat tuh Itu kayak Nunggu lebaran haji gitu kan Wah hiken ya hiken Imagine gue mati duluan Ini pake S Ngeselin banget loh Ini kalo kalian udah main Kalian komen Di bawah cuy Menurut kalian Buah paling OP apa cuy Ini gue dikasih pinik juga sih Gue dikasih pinik juga cuy Apakah pinik OP Gila piniknya bagus ya Piniknya bagus ya Kayak pinik di GPO gitu Ini kayaknya emang Terinspirasi dari GPO Nih gue dipukulin gak sih Agak kan ya Tuh gue gak bisa Eh bisa cuy Mau Oh itu buat naikin defense nih Buat naikin defense Lumayan gak sih Lain ya nih Pukul-pukul Gak sekali dipulus gitu Ini sakit banget cuy Mati gue Lampus lo Dan gue mati Oke ya Disini kayaknya NPC-nya pada pake Haki gitu ya Jadi kalian Logia sekalipun Tetep bisa kena gitu Atau mungkin levelnya dia terlalu tinggi Tapi gak ada level disini ya Aneh juga Tuh deh gue langsung NK Aduh-duh-duh Aduh Langsung hipasin Mati lagi gue Buset dah Ya ini Ini clear Clearly banget sih Ini levelnya Tinggi banget ya Bukan levelnya Mungkin statusnya ya Ya ini pulau Arlong Kayak gini Dan disini devil fruitnya Ngespawnnya Kalau gak salah sejam sekali sih Kalau gak salah ya Ini gak sih Bentar gue coba cek dulu deh Kalau gak salah sejam sekali sih Gak dikasih tau sih Cuman yaudahlah ya Setau gue sih Setau gue ya Ini sejam sekali Atau mungkin dari chest-chest kayak gini Juga bisa dapet Gak tau udah mungkin Mungkin bisa dapet dari chest-chest kayak gini Gak Oh ya Kayaknya video kita cukup sampe sini ya temen-temen Karena udah kelamaan ya Gue gak tau akan gue lanjutin apa enggak Kalo gue liat dari efek-efeknya Segala macem Dan ya skillnya cuma kayak gini-gini doang Kayaknya gak sih Jadi ini kayaknya gerinding banget Kalian mesti bener-bener naikin statusnya Sampai OP banget gitu temen-temen ya Baru bisa enak gitu Ya Ada banyak sih setau gue Ada banyak sih Mungkin akan gue lanjutin nanti Paling cara-cara dapet-dapetinnya doang temen-temen ya Sama paling ya Sokes-sokes doang gitu Tapi Live kayaknya gak akan gue live-in sih Ini kuat banget anjir Dih lah gue langsung mati Pas 1 kali pokok Ya Kalo untuk Main yang bener-bener main ya Gue invest banget kesini Kayaknya gak sih Dia paling sesekali aja Kalo kalian pengen temen-temen ya Kalian komen aja oke Queen Combat mulu Sumpah nih orang yang pake SS Ngeselin banget loh Jauh banget Jaraknya gila nih Buah SS OP banget Apa gimana Thank you buat temen-temen Yang udah nonton Dari awal sampai akhir Thank you buat yang ngasih tadi ya Si Yuri Oh kalo gak salah Fire Fruit ini Merah-merah Kalo gue dikasih Goro juga Gue lupa siapa yang ngasih ya I forgot man Kawaki kalo gak salah si yang ngasih Si Lightning sama Phoenix Fruit juga nih Si Tori-tori juga ya Sumpah Tori-tori mirip banget Kayak di GPO pak Ya gak sih Tori-tori bener-bener mirip Yang kayak di GPO loh Cuman bedanya ya Ini lebih burik sih Kalo di GPO kan emang bagus sih Kemudian yaudahlah ya Oke Thank you Buat kalian semua yang udah nonton Dari awal sampai akhir Like jika yang suka Dislike kalau yang suka Subscribe jika yang mau Gak usah subscribe jika apa Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao